Intro Hai Genpeople, balik lagi di Wow What's On This Week minggu ini Karena ada 5 berita paling banyak dibaca di Genpi.co Ini dia Wow selengkapnya minggu ini Berita kelima, penyanyi Reza Herlambang bangkrut tidak punya biaya obati mama Penyanyi Reza Herlambang menjalani kehidupan yang bertolak belakang saat ini Reza Herlambang mengaku bangkrut sehingga perekonomiannya pun terganggu Reza mengaku sempat tidak mempunyai biaya untuk mengobati mamanya yang sakit kanker cervix Ia pun menerima bantuan yang diberikan oleh teman-temannya Berita keempat, dua pemain tim Nas Indonesia U20 malas lari, Sinteyong berang Pelatih tim Nas Indonesia U20 Sinteyong berang melihat ada dua pemainnya yang malas berlari saat latihan Pada sesi latihan tersebut, Sinteyong menerapkan program latihan berlari kepada seluruh skuad Garu dan Nusantara Namun, pada sesi latihan itu terdapat dua pemain tim Nas Indonesia U20 yang terlihat malas Mereka adalah Hoki dan Frazi Berita ketiga, komedia Nunung Sri Mulat sedang mendapat cobaan berat karena didiagnosis sakit kanker payudara Meski demikian, wanita kelahiran 5 April 1963 itu tetap harus berjuang mencari nafkah Sebab Nunung harus memenuhi kebutuhan keluarga besarnya Jumlah anggota keluarga yang bergantung kepada Nunung Sri Mulat sangat banyak, sekitar 50 orang Berita kedua, PT Bank Tabungan Negara atau BTN sebagai salah satu BUMN terbaik sedang membuka lowongan kerja bagi lulusan S1 pada Februari 2023 ini Yes, dikutip dari laman resmi BTN, Senin pada 6 Februari 2023 lalu ada beberapa lowongan kerja yang disediakan Salah satunya, lowongan kerja di BTN ialah Officer Development Program atau ODP Business Masyarakat bisa mengirimkan surat lamaran kerja hingga 13 Februari 2023 Segera ya! Nah, ini dia berita yang paling banyak dibaca di Genp.co Erik Tohir digugat oleh Yesayas ke FIFA, pengamat beri pesan menohok Roni Samloy, selaku pengamat sepak bola nasional memberikan pesan menohok kepada Yesayas Oktavianus yang menggugat Erik Tohir ke FIFA Sebelumnya, Yesayas menyebut bahwa jabatan Erik Tohir sebagai wakil komisaris utama di PT Persib Bandung bermartabat tidak bisa disebut aktif di sepak bola Roni Samloy melihat saling serang antara calon merupakan langkah yang kontraproduktif bagi sepak bola Indonesia Jika melihat dari cara serangan Yesaya, Roni melihat seperti ada ketakutan terhadap sosok Erik Tohir yang juga mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI Itu tadi, 5 berita paling banyak dibaca di Genp.co Baca terus Genp.co Dan jangan lupa download aplikasi Genp.co di Playstore dan juga Appstore Subscribe Youtubenya Genp.co Karena banyak video-video menarik Oke, segitu dulu aja Genp.co, tau kamu banget Daaah Baik Ba Like Baik Rupa Baik 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 Terima kasih.